Memang kalau kita lihat cuaca beberapa bebelakangan ini memang terjadi banyak sekali hujan dan memang ini cukup merata di seluruh Indonesia. Benar sekali, karena memang kan di bulan Oktober ini sudah masuk peralihan kan Joy dari kemarau dan juga ke hujan. Dan juga memang yang patut diwaspadai adalah mengenai lahar dingin yang dikhawatirkan akan terjadi juga apabila nanti Gunung Agung ini akan mengeluarkan volcano ataupun material dari dalam gunung apabila terkena hujan nanti akan teralir menjadi lahar dingin. Maka sekarang sudah dibuat batasan-batasan agar tidak mengalir ke mana-mana begitu. Jadi memang harus siap ya dalam menghadapi cuaca yang berubah dan juga tentu saja tidak terluput juga dari DKI Jakarta begitu. Betul sekali, tapi berbicara mengenai DKI sekarang kan kita baru punya gubernur baru nih lagi mungkin lagi honeymoon gitu ya, lagi bulan-bulan cintanya karena punya sosok yang baru tapi memang berbicara mengenai Jakarta juga apabila tentang musim hujan juga ya juga musim hujan menjadi momok juga bagi Jakarta. Setiap memasuki musim penghujan, Ibu Kota tentunya bersiap menghadapi terjangan banjir baik akibat curah hujan yang tinggi maupun sungai meluap akibat air kiriman dari wilayah sekitarnya. Ya maka itu pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik pun mulai memikirkan antisipasi banjir yang akan menerjang wilayah Jakarta. Kamis pagi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengadakan rapat pimpinan dengan jajaran pemerintah DKI Jakarta. Salah satu permasalahan yang dibahas adalah mengenai banjir dan pembangunan infrastruktur Ibu Kota. Selain itu transportasi dan pendidikan menjadi tiga hal yang juga akan dibahas dalam rapat. Topik-topik itu merupakan tiga hal yang menjadi bagian dari ke-23 janji politik yang ingin diwujudkan. Insya Allah pagi ini kita akan rapat mengenai banjir. Jadi kita mulai lihat potensi masalah yang kita harus hadapi di bulan-bulan ke depan. Doakan mudah-mudahan tidak ada limpahan air yang berlebih. Tapi kalau pun ada maka kita harus siap-siap bagaimana mengantisipasinya. Pagi ini tahun umur itu. Ya dan produser lapangan CNN Indonesia Dea Intan Kartika sudah berada di Balai Kota saat ini. Selamat pagi Dea. Berkaitan dengan antisipasi banjir yang akan dihadapi oleh Jakarta beberapa bulan ke depan ini. Bagaimana antisipasi dari gubernur terpilih terbaru hari ini? Selamat pagi. Hanum dan Joy sekitar 10 menit yang lalu. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno telah menyelesaikan rapat dengan tim urusan pembebasan tanah dan juga ada dinas sosial, ada dinas tata kelola air DKI Jakarta, BPPD dan juga dinas-dinas lainnya yang terkait dengan upaya mengurangi potensi banjir yang setiap kali hujan menguyur di wilayah Ibu Kota Jakarta ini selalu ada sejumlah genangan air yang ada di Ibu Kota. Dan memang mereka mengungkapkan bahwa hari ini rapat hanya untuk mendengarkan data-data terbaru saja kemudian proyek-proyek apa saja yang kemudian sudah dikerjakan oleh gubernur terdahulu mulai Jokowi Dodo, Basuki Cepurnama hingga Jaroshaiful Hidayat. Dan tadi kami sempat menanyakan apakah tidak ada hal yang kemudian dihasilkan dari rapat tersebut seperti solusi dan mereka menjawab bahwa ada hal yang saat ini masih dalam rencana yaitu soal early warning system nantinya akan ada peninjauan terhadap sejumlah titik-titik banjir yang ada di wilayah DKI Jakarta. Dan memang mereka sendiri mengakui bahwa early warning system ini diperlukan karena contohnya kejadian ini pernah terjadi pada tahun lalu dimana ada laporan yang cukup banyak mengenai jumlah genangan air ada 5.000 laporan genangan air yang kemudian setelah diverifikasi oleh dinas terkait di DKI Jakarta hanya 10% saja yang kemudian sesuai dengan fakta yaitu ada genangan airnya. Namun akhirnya mengenai hal itu mereka memilih untuk melakukan early warning system yaitu akan menunjuk satu orang yang nanti bertanggung jawab di daerah tertentu untuk melihat dan melaporkan bagaimana kondisi dari wilayah DKI Jakarta yang tergenang oleh air. Sementara itu setelah melakukan rapat antisipasi banjir di DKI Jakarta saat ini gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sedang melakukan silaturahmi dengan anggota muspida. Kali ini mereka akan menemui kepala kejati DKI Jakarta kemudian nanti akan dilanjutkan melakukan rapat terkait dengan program pendidikan yang dibiayai oleh salah satu program yang diunggulkan oleh wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yaitu OKOC nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat Sandiaga Uno nanti akan hadir di dinas pendidikan DKI Jakarta untuk bisa memberikan arahan terkait bagaimana nanti soal pembiayaan masyarakat miskin pembiayaan pendidikan masyarakat miskin di DKI Jakarta. Sementara itu isu reklamasi teman-teman juga menjadi salah satu isu yang kami terus konfirmasi kepada pimpinan DKI Jakarta yang baru. Kita tahu bahwa masih ada cukup tahap yang cukup panjang untuk bisa kembali melakukan pengerukan tanah atau reklamasi di sepanjang Teluk Jakarta. Mulai dari beda pendapat antara pemerintah pusat dengan pimpinan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hingga saat ini masih terus dilakukan komunikasi antara Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dengan Gubernur maupun Wakil Gubernur juga hingga saat ini belum bisa terjalin dengan baik sehingga hal ini masih terus dalam proses. Sementara itu juga pembahasan dua raperda di Parlemen atau di DPRD DKI Jakarta ini juga belum selesai. DPRD DKI Jakarta menginginkan bahwa ada revisi terhadap beberapa pasal, ada satu dua pasal yang kemudian ingin direvisi oleh DPRD DKI Jakarta yaitu salah satunya soal kontribusi tambahan 15 persen yang menurut anggota DPRD. Itu memang tertulis dalam surat Gubernur tapi tidak, atau maksud kami adalah keputusan Gubernur tapi tidak memiliki regulasi sehingga hal itu perlu dipikirkan kembali bagaimana kontribusi tambahan. Jadi masih ada banyak sekali langkah yang harus dilalui untuk bisa mencapai sebuah tujuan dalam hal ini adalah soal reklamasi, teman-teman. Baik ya, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Balai Kota DKI Jakarta.